Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya mix kenari kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membedakan kenari paun antara jantan dan betina ada beberapa kasih ya cara-caranya jadi biar lebih jelasnya Mari kita ikuti video berikut nah ini adalah kenari-kenari anakan ya kenari-kenari paun dari umuran dua bulan sampai dengan remajaan ada juga ya umur empat bulanan yang warnanya merah tuh usia 4 bulanan ya kita tangkap kenari salah satu kenari contoh untuk melihat apakah jenis kelaminnya jantan apa betina kegez ya pertama-tama kita lihat matanya apabila matanya sejajar dengan garis paruh itu artinya kenari ini kenari jantan ya perhatikan guys ya terlihat matanya itu bola matanya sejajar dengan garis garis paruh tengah nah ini jantan guys sangat jelas sekali ini kenari jantan kemudian langkah selanjutnya kita lihat duburnya pennya ya kita lihat apabila jantan dia pasti akan menonjol bulat menonjol ya Nah seperti ini ini jelas sekali kenari paut ini berjenis kelamin jantan guys oke setelah kita lihat mata dan bubunnya ada satu cara lagi guys cara ini cara tradisional atau orang orang banyak menyebutnya mitos ya tapi masih saya gunakan atau sebagai untuk lebih menyakinkan lagi bahwa kenari ini kenari jantan yaitu dengan cara memakai benang dan bandul ya bandulnya itu bisa dari baut ataupun mur ya walaupun kata orang mitos tapi menurut saya ini keakurasiannya sampai 80% guys kita kita perhatikan apabila bandul ini ketika kita berposisikan di atas kepala burung ini akan maju mundur bahwa itu menandakan kenari itu kenari jantan nah perhatikan guys bandulnya walaupun saya diamkan kan ya tidak tidak menggoyangkannya tapi bandul ini bergerak ke depan dan ke belakang jadi menandakan kenari ini kenari jantan guys Oke jelaskan kita masukkan kembali kenari jantannya lalu kita coba mencari 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 nah Bu nah guys ya kita tangkap mungkin ini petina kita coba lihat seperti biasa seperti tadi kita perhatikan guys matanya nah disini terlihat jelas matanya itu berada di atas garis paruh ya tuh jelas banget nih garis paruhnya itu tidak sejajar seperti tadi ya tidak sejajar dengan mata tapi matanya berada di atas garis garis paruh guys ya ini jelas sekali perhatikan guys nah itu garis paruh tengah tepat sekali di bawah bola mata burung ini ini menandakan burung ini burung betina guys kemudian kita perhatikan duburnya ya apabila duburnya terlihat bersih dan melebar itu tandanya kenari ini kenari betina perhatikan guys nah duburnya itu pennya terlihat tidak menonjol seperti tadi ya ini melebar dan tidak ada bulunya ya terlihat ini bersih nah ini jelas sekali menandakan kenari ini betina lalu kita coba lagi dengan cara mitos secara tradisional kita bandul lagi coba kita perhatikan guys ini kenari betina dia harus berputar guys dibandulnya itu harus berputar itu menandakan kenari ini kenari betina coba ya Nah tangan saya diam guys tapi terlihat ini memutari kepalanya lihat berputar ya tidak seperti tadi maju mundur ini berputar kencang nah ini menandakan ini betina hahaha guys ya itulah cara membedakan kenari jantan dan betina yang masih anakan mudah bukan jadi perhatikan garis parunya apabila matanya itu sejajar dengan garis paru itu artinya jantan apabila mata bola matanya di atas garis paru itu betina dan yang paling ini yang paling akurat adalah berputar itu betina ketika duburnya menonjol itu berarti jantan apabila melebar dan terlihat bersih itu betina dan yang paling jalan terakhir dengan sistem tradisional ini katanya mitos ya tapi masih saya gunakan keakuratannya itu 80% apabila bandulnya berputar itu betina apabila maju mundur itu jantan mudah bukan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati